Kita ini ada tempat-tempat yang mungkin bisa jadi referensi yang pertama di New Zealand. Mana toh? Glowworm. Glowworm itu adalah sejenis serangga yang bisa bercahaya dalam kegelapan, kayak kunang-kunang lah gitu. Wow, bagus banget. Cancing tapi ini. Jadi, kalau kita bisa melihat bintang-bintang di langit dari kejauhan di gua Glowworm ini, kita dapat melihatnya lebih dekat. Glowworm Cave hanya ada satu-satunya yang berada di New Zealand. Eh, sungguh bagus banget. Gana udah berang sini ya, cuma dia harus naik pesawat 18 jam, gak ada TV. Benar. Penduduknya tegak. Iya. Tau nih, tahu dah. Risa ya. Kenapa sih? Cura ya? Cura ya, endorse. Dicuranku. 18 jam cuma ngelih ini dong. Aduh, dia apa yang lewatkan kursus-kursus. Kursus-kursus. Kursus-kursus orang dari belakang. Tapi, tapi worth it banget dong. Worth it. New Zealand bagus banget. Itu Glowworm, gak bisa di center. Cacingnya. Oh gitu? Kursus-kursus mati. Kesel dia. Wah, ada yang lebih terang dari gue. Enggak, enggak, enggak. Mati dia. Ternyata Glowworm itu kompetisi. Iya. Gak boleh di center, gak boleh di pegang. Karena itu, apa itu? Skalaktit ya? Skalaktit, skalak mit. Itulah ya. Itu juga mau di pegang itu bisa busuk. Rusuk ya? Apa ya? Rusuk-rusuk? Ya, iya. Kayak apa? Aran. Karan. Aran. 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 Kalau gak bisa di center, di Klopak Gading bisa? Suntar itu. Iya. Sorry, sorry. Iya. Kalau gak bisa di center, gak bisa ke service. Service center. Oke. Nah. Selanjutnya kita pergi ke negaranya Damai nih, Nonaziranya. Tahu? Damai ya? Yang sesak sopon. Oh. Suntar baru kita. Dia baru beli dari Belanda. Dia baru bikin apartemen di Belanda. Karena dia punya cem-ceman di Belanda. Iya. Kita lihat. Ini apa? Ini case pido. Ini tulip field di Belanda. Taman bunga tulip. Kuchenhof. Keren banget sih. Yang besar di Eropa. Tempat ini dibuka tiap tahun pada bulan air Maret atau pertengahan Mei. Dengan harga 14 euro atau setara dengan 200 ribu rupiah tiket masuknya. Ternyata kuisarta, Taman ini juga sering sebagai objek fotografi karena keindahannya. Itu lagi di. Kuchenhof. Ini lagi dipungutin. Ini lagi dipanggil. Tempat spot favorit ibu-ibu. Iya lah. Aku diinjengir sama ibu-ibu. Masuk sosmed deh. Iya, Pak. Maka kaya-kaya semuanya matahari ya, Pak. Nanti dipetik lagi di foto gitu. Karena kan jangan dipetikin. Kalau di Bolivia ada juga nih, Nona ya. Sebuah tempat yang katanya cermin terbesar di dunia. Wow, dimana? Padarto mau datang ke sini nggak, Padarto? Untuk apa? Untuk bercermin. Untuk introspeksi. Makasih. 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 Kita lihat. Salar DU Uni. Ini adalah dataran garam paling besar yang ada di dunia. Wah, gila. Keren banget. Sumpah. Dulunya merupakan sebuah danau dangkal. Air di Salar DU Uni sangat cermin seperti kaca yang mematuhkan bayangan. Apa saja di atasnya. Banyak traveler yang mengatap tempat ini sebagai surga. Betul. Bukan. Yang ntar semuanya di Bolivia. Wow. Oh, non. Ih, keren banget. Sumpah, sumpah keren dulu. Ini di edit ya. Gila keren ya. Kayak wallpaper ya. Gila, gila, gila. Keren, keren. Ini kayak... Nah, tuh. Kayak Inception-nya Christopher Nolan. Iya. Keren banget. Nona udah pernah juga ke sana. Oh, belum. Keren, nggak pernah juga. Nah, moro-moro Bolivia dia honeymoon-nya di Jogja nih. Nggak, ini di rumah saudaranya lagi ya. Ini banget. Ini modal. Ini modal banget. Sudara. Eh, endur. Oh, iya. Sudah berapa lama. Endur sama saudara. Bukan. Sudah berapa lama kedua-juan diendur lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, meresekinya. Iya, benar. Di Asia, nih. Ada juga nih tempat yang nggak kalah seret. Apa tuh ya? Kita lihat. Gunung Melayang. Yang ada di film Avatar. Bisa kamu temukan di Cina. Wow. Begunungan Sama Nasional Jamjaji. Memang pantat disebut sebagai salah satu objek wisata terindak. Bukit-bukit tajam ditempeli pepohonan. Bukit-bukit tajam. Yang benar gimana? Nona kan bisa mandarin. Cangcacir. Oh, Cangcacir. Bukit-bukit tajam yang ditempeli pepohonan itu menatap langit seolah-olah gunung ini melayang di udara. Kayak film di Kumpu Panda gitu ya? Iya, iya, iya. Background-backgroundnya. Yang di Pandanya bertapa. Lagi bertapa. Bagus. Dari tempat-tempat tadi, Nona mau yang mana kira-kira? Mau ke yang tadi tuh. Yang paling beautiful. Tuh, beautiful banget. Glow warm sama yang tadi tuh, pergi ke surga. Nah, jangan buru-buru deh. Jangan buru-buru deh, jangan buru-buru deh. Tapi yang di glow warm, yang cewek-cewek itu harus bawa tisu sama botol air minum. What? Karena di dalamnya kan dingin banget. Suka pengen pipis. Nah, pipisnya itu di antara itu, skalaktif-skalaktif gitu jadi ngumpet. Beku nggak pipisnya? Enggak, kalau buka-buru deh. Kalau buka-buru deh, langsung beri. Kira-kira, kira-kira, kira-kira. Gitu, nah itu tuh harus bawa. Yang terakhir. Iya. Ada air terjun yang berada di Islandia. Aduh, kayak yang horor. Sel Jalan Swos. Air terjun yang terlatak di pantai selatan Islandia tingginya sekitar 60 cm. Aduh, itu air mancur. 60 meter. Salah satu air terjun terkenal di Islandia. Kamu juga bisa menikmati pemandangan melalui sebuah gua. Jadi wisatawan, banyak datang air terjun ini pada Juni dan Agustus ketika cuasanya lebih hangat. Sementara di Island hangatnya adalah 10 derajat. Betul. Sebenarnya sih kalau di Indonesia ini banyak air terjun itu kayak ngiri. Sayangnya, kiri-kanannya tuh banyak bukus-bukus minstan gitu. Iya, benar. Itu kalau ada air terjun, sampah kiri-kanannya. Iya, benar. Terus karena kayak Indonesia itu jadi kayak hawanya.